Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber Khususnya kepada bapak ibu Senusantara Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi Seputar dunia pendidikan Dan dunia medsos Bapak ibu pada edisi kali ini Saya akan berbagi informasi Kepada Bapak ibu dimanapun berada Khususnya untuk bapak ibu pengajar Dimana disini untuk bapak ibu Perlu mengenal dan wajib paham Tentang apa itu plafon merdeka mengajar Karena di tahun 2024 ini Bapak ibu untuk plafon merdeka mengajar Atau yang kita sebut dengan PMM Ini sangat diperlukan sekali Dan Pemerintah melalui kemedikbud Itu mengharapkan Bapak ibu bisa memaksimalkan Tentang plafon merdeka mengajar Walaupun plafon merdeka mengajar ini Diberikan dalam bentuk aplikasi Namun bapak ibu wajib paham dan mengetahui Bagaimana cara mengaplikasikan plafon merdeka mengajar Oke bapak ibu kita langsung ke pemahaman dan penjelasan tentang plafon merdeka mengajar Namun tentunya buat sobat dan bapak ibu yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa selalu support dan dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe kemudian bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Dan terima kasih buat teman-teman dan bapak ibu guru yang sudah men-support atas channel ini Oke bapak ibu kita langsung pahami apa itu plafon merdeka mengajar Nah plafon merdeka mengajar itu dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka Agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka Plafon ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah Dalam mengajar, belajar, dan berkarya Nah bapak ibu jadi plafon merdeka mengajar ini diperuntukkan untuk menunjang dari implementasi kurikulum merdeka Nah perlu kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu sudah hampir 3 tahun berjalan bapak ibu ya Yang pertama, jadi untuk SMK atau sekolah-sekolah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka ini Sudah sampai dengan tahap tahun ketiga bapak ibu Nah dengan hadirnya plafon merdeka mengajar ini diharapkan bapak ibu bisa memaksimalkan pembelajaran bapak ibu Dengan adanya PMM ini tentunya akan memberikan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka Nah itu bapak ibu secara pengertian bapak ibu Kemudian berikutnya, tentang video tutorial cara install, masuk, dan keluar akun plafon merdeka mengajar Saat ini terdapat beberapa menu yang dikelompokkan berdasarkan manfaatnya bapak ibu Nah disini ada 4 kelompok dari plafon merdeka mengajar bapak ibu Yang pertama adalah pengembangan diri Kemudian yang kedua adalah mengajar Yang ketiga adalah inspirasi Dan yang keempat tentang kurikulum merdeka Oke bapak ibu kita akan bedah satu persatu dari manfaat yang ada di PMM Nah yang pertama Belajar kurikulum merdeka Pada bagian belajar kurikulum merdeka ini Anda bisa menemukan menu satu yaitu tentang kurikulum merdeka Yang berisi informasi pengenalan prinsip dasar dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid Serta informasi penerapan kurikulum dengan mempelajari profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka Kemudian yang kedua Bapak ibu bisa mendapatkan pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang berisi tentang kumpulan materi tentang kurikulum merdeka yang bisa Anda pelajari secara mandiri melalui pelatihan mandiri bapak ibu Ini bapak ibu juga bisa mendapatkan pada pelafon merdeka mengajar Kemudian pada materi yang kedua bapak ibu Di sana bapak ibu dapat mencari dan berbagi inspirasi pada bagian Mencari dan berbagi inspirasi ini Anda bisa menemukan menu sebagai berikut bapak ibu Yang pertama itu adalah video inspirasi yang berisi kumpulan video inspirasi yang dibuat oleh Kemendikbud Ristek dan para ahli Sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai tenaga pendidik Nah bapak ibu jadi di video inspirasi ini bapak ibu banyak video-video yang bisa bapak ibu kembangkan Yang bisa bapak ibu gunakan sebagai referensi di dalam mengajar tentunya bapak ibu Nah ini bisa bapak ibu gunakan karena video ini tentunya sudah dibuat oleh Kemendikbud Dan para ahli yang tentunya bisa mendukung pembelajaran bapak ibu semuanya Kemudian yang kedua bukti karya Yang berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya Anda Untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai Selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah Nah di PMM ini bapak ibu juga menampung dari bukti karya bapak ibu Jadi bukti karya bapak ibu itu bisa diunggah di plafon merdeka mengajar Sebaliknya bapak ibu juga bisa mendapatkan bukti karya dari teman-teman atau guru-guru yang lain Yang sudah mengunggah di plafon merdeka mengajar Artinya kita bisa mendapatkan keilmuan dari mereka Yang bisa juga digunakan sebagai referensi kita di dalam mengajar Kemudian yang ketiga itu adalah ide praktik Yang berisi konten-konten praktik baik yang telah dikurasi oleh tim kemedikbud Dari bukti karya dan video inspirasi Untuk menginspirasi guru dalam mempraktekkan pembelajaran yang berpusat kepada murid Nah tentunya bapak ibu disini juga ada konten-konten praktik bapak ibu Yang tentunya sekali lagi ini bisa mendukung bapak ibu di dalam mengajar Kemudian materi yang ketiga pada kegiatan belajar mengajar Anda bisa menemukan menu yang pertama Assismen murid Yang berisi kumpulan paket soal asismen Dianostik berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu Untuk membantu anda mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid Nah ini bapak ibu di plafon merdeka pun juga ada asismen Ya bapak ibu tentunya ini bisa bapak ibu gunakan untuk referensi bapak ibu juga di dalam mengambil sebuah penilaian kepada siswa bapak ibu Nah ini bisa bapak ibu pelajari sehingga bapak ibu juga bisa menerapkan dalam pembelajaran yang bapak ibu ajarkan Kemudian yang kedua adalah perangkat ajar Yang memuat berbagai materi pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar anda Seperti bahan ajar, modul ajar, modul projek, atau buku tek Nah bapak ibu sekali lagi di PMM ini tujuannya adalah pemerintah itu memberikan fasilitas Tentang materi, modul ajar, ataupun projek bahkan buku tek itu yang disediakan oleh pemerintah Sehingga apa bapak ibu tentunya bisa mudah mengakses dari PMM cukup menggunakan HP ataupun laptop Yang tentunya yang dapat bisa digunakan untuk browsing dengan menggunakan internet bapak ibu Nah ini tujuannya sekali lagi pemerintah membantu bapak ibu di dalam menyediakan tentang bahan ajar, modul ajar, dan modul projek ataupun buku tek Nah tentunya ini sangat-sangat membantu sekali bapak ibu Kemudian yang ketiga itu adalah CP yang berisi tentang informasi kompetensi pembelajaran yang harus dicapai perserta didik pada setiap fase perkembangan ATP yang berisi tentang rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid Nah intinya sekali lagi bapak ibu disini pemerintah memberikan kemudahan kepada bapak ibu pengajar Mulai dari CP-nya sampai dengan ATP-nya itu bisa didapatkan di plafon Merdeka Mengajar Bahkan bapak ibu tinggal menerapkan dan mengaplikasikan di dalam kelas sesuai dengan CP dan ATP yang ditetapkan oleh pemerintah Nah kemudian berikutnya adalah yang keempat kelas Yaitu berisi informasi atau data-data murid berdasarkan kelompok kelas masing-masing Nah disana juga bapak ibu bisa dapatkan dan pelajari tentang plafon Merdeka Mengajar pada poin kelas bapak ibu Nah kemudian materi yang ketiga pada kegiatan pengembangan diri Anda bisa menemukan menu yang pertama adalah pelatihan mandiri Yang memuat berbagai materi pelatihan yang dibuat singkat Agar anda bisa melakukan pelatihan secara mandiri kapanpun dan dimanapun Oke ya bapak ibu ya jadi bapak ibu bisa mendapatkan pengetahuan pelatihan mandiri Cukup dengan mengakses di plafon Merdeka Mengajar Kemudian yang kedua adalah komunitas Yang berisi berbagai macam komunitas belajar di seluruh Indonesia Dan dapat digunakan guru untuk berbagai praktik baik dan sarana Juga diskusi bersama dengan guru lainnya Nah disini tentunya bapak ibu yang dimaksud pada komunitas ini Di plafon Merdeka Mengajar itu juga memberikan fasilitas tentang komunitas belajar bapak ibu Kemudian yang ketiga itu adalah informasi tentang seleksi kepala sekolah Yang berisi tentang informasi tahapan seleksi kepala sekolah melalui plafon Merdeka Mengajar Intinya bapak ibu bisa mengembangkan diri untuk mengikuti seleksi kepala sekolah Dengan cukup mengakses di plafon Merdeka Mengajar Kemudian yang keempat adalah refleksi kompetensi Yang berisi tentang pengenalan diri berupa asismen Yang bertujuan untuk merefleksi dan mengukur kompetensi pendidik Sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran Kemudian LMS Yang berisi yang digunakan untuk kegiatan program pendidikan, pembelajaran, pelatihan Yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jadi ini juga ada aplikasi tersendiri bapak ibu yang digunakan oleh Kemendikbud di dalam memberikan program pelatihan kepada bapak ibu guru senusantara Oke demikian tadi bapak ibu penjelasan tentang apa itu plafon Merdeka Mengajar Jadi ada banyak fitur Intinya ada 4 fitur yang perlu bapak ibu kenali Dan masing-masing fitur itu Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada bapak ibu Kemudian referensi Bahkan untuk bahan dan media mengajar bapak ibu ketika mengaplikasikan di dalam kelas Tentunya semuanya ini adalah tujuannya untuk memberikan fasilitas dan media dukung kepada bapak ibu untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas Baik demikian tadi bapak ibu semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang saya pahami dan berniat untuk berbagi kepada bapak ibu semuanya Jika ada salah dalam penyampaian informasi yang saya berikan kepada bapak ibu mohon untuk dimaafkan Terima kasih Jangan lupa subscribe dan tuliskan komentar di bawah untuk memberikan masukan saran ataupun kritik kepada saya Agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih